Intro 41 Kepala Daerah Dukung Jokowi, Prabowo, makin jauh Dukungan sejumlah kepala daerah terhadap calon presiden dan wakil presiden secara masif dan terbuka merupakan fenomena baru dimana tidak pernah terjadi di Pilpres sebelumnya, baru kali ini di Pilpres 2019 dan baru kepada Jokowi Setelah 8 Gubernur baru memutuskan dukungan untuk Jokowi, kini ada 41 Kepala Daerah yang terdiri dari 10 Bupati Wali Kota di Sumatera Barat dan 31 Bupati Wali Kota Jawa Timur berbondong-bondong mendukung Jokowi Ma'ruf Amin Seperti diberitakan sebelumnya, 8 Gubernur baru yang memutuskan untuk mendukung Jokowi adalah Gubernur Papua Lukas NMB, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusat Tenggara Timur Victor Lais Kodat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Bali Iwayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji Dan kini, 2 Wali Kota dan 8 Bupati di Sumatera Barat mendukung total Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres Mereka menyatakan Jokowi berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Dinamika politik menjelang pelaksanaan pemilu 2019 yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat menyebabkan munculnya berbagai pandangan dan sikap masyarakat terhadap pemerintahan hari ini Ujar 10 Bupati Wali Kota Pernyataan dukungan itu dituliskan dalam selembar kertas yang ditandatangani pada 17 September 2018 Pernyataan dukungan yang dituliskan dalam selembar kertas yang ditandatangani pada 17 September 2018 itu beredar hari Kamis 20 September 2018 10 Kepala Daerah itu adalah Bupati Dharma Seraya, Sultan Risa Katuanku Kerajaan Bupati Pasisir Selatan, Hendra Joni Bupati Pasaman, Yusuf Lubis Bupati Sijunjung, Yasfir Arifin Bupati Bukit Tinggi, Ramian Nur Matilas Bupati Solok, Gusmal Wali Kota Solok, Sul Elvian Bupati Mentawai, Yunas Sabanggalet Bupati Tanah Datar, Irdiansyah Tarmizi Dan Bupati 50 Kota, Irvendi Arbi Menurut mereka, keberagaman sikap itu merupakan kedewasaan demokrasi Selain itu, sebanyak 31 Kepala Daerah di Jawa Timur bergabung dalam Tim Kampanye Nasional atau TKN alias Tim SES Joko Widodo Ma'ruf Amin KPU mengatakan masuknya Kepala Daerah dalam Tim SES di Pilpres 2019 tidak dilarang Ya, memang secara peraturan tidak dipersoalkan karena tidak diatur atau tidak dilarang Kepala Daerah itu ikut tim Ujar Komisioner KPU Ilham Sabutra di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis 20 September 2018 Namun Kepala Daerah tersebut, sambung Ilham harus cuti bila ingin ikut dalam kampanye pasangan calon Tim Kampanye Nasional atau TKN pendukung Joko Widodo Ma'ruf di Jawa Timur diumumkan pada Rabu 19 September 2018 Sebanyak 31 Bupati dan Wali Kota masuk struktur Tim SES yang diketuai mantan Kapolda Jatim, Irjen Pol Purnabrawan Mahfud Arifin Kepala Daerah yang ditetapkan di TKN itu antara lain, Gubernur Wakil Gubernur Jatim terpilih, Khafifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Darda Selain itu, ada nama Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini yang masuk sebagai Koordinator Wilayah Jawa Timur Rupanya, cara, gaya dan hasil kerja Jokowi telah begitu nyata terasa di daerah-daerah di negeri ini Sehingga para kepala daerah memiliki hasrat untuk kembali mengusung dan mendukung Jokowi Mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Jokowi dan terpukau oleh apa yang dihasilkan oleh Jokowi Mereka benar-benar melihat dan merasakan manfaat dan dampaknya langsung ke pemimpinan Jokowi Mersi Terima kasih.